Terima kasih Bapak, kami mau duduk tenang, kami mau belajar mendengar, dan lebih daripada itu menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat yang Agung, kami berdoa, kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silahkan duduk. Shalom, Tuhan sudah memberikan mandat kepada manusia, otoritas kepada manusia, dan dia tidak bisa melanggar firmannya. Bahkan Alkitab mengatakan firmannya itu di atas namanya, jadi dia tidak bisa deny his word, tidak bisa melanggar apa yang dia sudah ucapkan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar ini, saya berharap kita semuanya serius melakukan ini dan panggilan-panggilan ini. Sebenarnya banyak dari tadi pagi, saya cuma bisa ended up sama tiga aja yang saya bisa bakal, karena banyak. Tapi tiga ini yang menurut saya paling penting. Mungkin nanti yang lain-lainnya saya masukin di Youtube aja. Ini tiga dulu deh. Kita harus mengerti bahwa yang pertama ini Tuhan sebenarnya mencari pendoa. Nah dasar daripada doa ini, pendoa ini semuanya ada di kitab kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sebenarnya. Coba kita buka dulu ya. Awalnya manusia ini dicari sama Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa. Dicari manusianya. Jadi kalau Tuhan cari manusia, cari saudara, jangan merasa bersalah. Saudara sudah ditebus, dicari bukan dicari-cari kesalahannya. Pertama kali Tuhan mencari manusia ketika manusia ngumpet. Jadi jangan ngumpet dari Tuhan ya. Jangan bersembunyi dari Tuhan. Di kejadian 1 ayat 26 ini kebenaran yang berkali-kali kita bahas. Saya berkali-kali mengutip firman ini identitas manusia ada di situ dan lain sebagainya ya. Nah kejadian 1 ayat 26 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita sudah pernah bahas itu identitas Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri ya. Menciptakan manusia. Kemudian ini kata yang penting. Supaya mereka, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak atas seluruh bumi dan atas segala binatang malata yang merayap di bumi. Ini panggilan kepada manusia. Supaya mereka. Supaya mereka itu, mereka adalah human. Jadi manusia diciptakan pada awalnya, tidak pernah diberikan surga, diberikannya bumi. Bumi ini diberikan untuk manusia untuk dikuasai. Bumi diberikan kepada manusia to have dominion over, bahasa aslinya. Mendominasi, cultivate, mengelola bumi. Itu yang Tuhan harapkan. Dan ketika ini yang Tuhan berikan mandat ini kepada manusia, Tuhan tidak bisa mencabut firmannya. Ketika dalam proses kreasi, dia menyebutkan let us make man. Mari kita ala tritunggal membuat manusia. Kita sumbernya Tuhan. Tapi ketika diberikan mandat untuk to have authority, ada otoritas di atas bumi, Tuhan tidak ikut serta. Dia katakan let them rule over the earth. Let them, biarkan human. Human dari arti kata, man itu manusia roh. Human, hue itu dari humus atau bahan bakunya debu. Jadi ketika manusia roh diciptakan, diberikan format tubuh. Dengan format ini disebutnya human. Humus and man. Manusia daging dengan roh. Itulah saudara dan saya. Dan kita ini diberikan tanggung jawab untuk menguasai bumi. Nah ketika diberikan tanggung jawab ini, saya pernah katakan juga bahwa ini adalah kehendak-kehendak bebas yang diberikan sama Tuhan. Dan ini pemberian Tuhan yang paling beresiko kepada manusia. Manusia bisa tidak mengelola hidupnya, manusia bisa mengelola hidupnya kalau dia bergantung sama Tuhan. Jadi sebenarnya ketika ini sudah disiratkan di awalnya, Tuhan begitu konsisten sama perkataannya. Sampai-sampai iblis pun tahu ketika dia mau bernegosiasi dengan wanita itu, dengan perempuan itu ketika mau dicobai untuk akhirnya jatuh dalam dosa. Dia harus pun mengambil format tubuh akhirnya masuk ke dalam ular. Semuanya konsisten. Iblis pun tahu. Dan ketika akhirnya manusia jatuh dalam dosa, dan di titik itu akhirnya di kejadian tiga, Tuhan mengatakan, Oke, kamu sudah mempergunakan wanita itu untuk akhirnya terjadi fall, the fall, kejatuhan manusia. Aku pun akan memakai wanita itu untuk mengadakan permusuhan denganmu. Aku akan pakai rahimnya untuk akhirnya melahirkan bayi Yesus. Dan terjadi permusuhan antara wanita dan engkau. Dan Tuhan harus mengambil format manusia supaya penebusan semuanya sesuai dengan apa yang sudah disiratkan pada awalnya. Yang berhubungan dengan ketika dia mengatakan, apabila engkau makan buah itu, you will surely die, engkau pasti mati. Dan dia tidak bisa mengulang itu semuanya, dia tidak bisa mengatakan, wups, salah, kita ulang lagi semuanya, enggak. Karena dia sudah mengatakan semuanya, makanya di firman Tuhan dikatakan firmannya itu melebihi namanya. You will surely die, engkau pasti mati. Kematian ada dua, yang pertama dipisahkan dari hadirat Tuhan, akhirnya manusia juga mengalami kematian yang kedua. Rohnya dipisahkan dari tubuhnya. Penebusan pun seperti itu, ketika Yesus menjadi format manusia, penebusannya pun dilakukannya sama. Dia mati dua fase, yang pertama dipisahkan dari hadirat Bapak, makanya dia katakan, Bapak kenapa kau tinggalkan aku? Why have you forsaken me? Dan yang kedua, fase kedua, dia rohnya terpisah dari tubuhnya. Dan ini konsisten, karena memang Tuhan tidak bisa keluar dari firmannya dia. Jadi kalau saudara tanya, Tuhan hanya bisa dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan firmannya. Apapun yang difirmankan, dia membatasi dirinya, dia tidak akan melanggar firmannya. Itulah Tuhan kita. Makanya kalau sampai kita tidak percaya sama janjinya, salah kita sendiri. Karena janjinya adalah ya dan amin. Janjinya berdaulat, janjinya dasyat. Nah dengan pengertian ini, akhirnya mulai keluar nubuatan-nubuatan khususnya di kitab Yesaya. Yang mengatakan bahwa nanti akan ada seorang perawan yang melahirkan anak yang disebut Immanuel. Im, I am, men. Di dalam manusia. Uel, nuel itu artinya Elohim, Allah yang ada di dalam manusia. Dengan pengertian Immanuel, Allah beserta dengan kita, arti sebenarnya yang lebih dalam lagi adalah Tuhan menjelma menjadi manusia. Dan pasti Yesaya pada saat itu bingung, apa ya maksudnya? Ketika mendapatkan pengelihatan dan pawahyuan itu dan nubuatan itu. Immanuel. I, im, ma, nu, well. Tuhan di dalam manusia. Dan itulah Tuhan kita. Nah oleh sebab itu makanya doa ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia akhirnya ada di bumi ini seperti kita pada saat ini. Kenapa doa begitu penting? Doa adalah memberikan izin dalam tanda kutip atau permission, license. Lisensi kepada Tuhan untuk melakukan kehendaknya di bumi ini. Karena Tuhan begitu konsisten, dia katakan otoritas kan di tangan manusia. Jadi kamu terserah kamu, kamu mau ngapain? Kamu bisa hidup dalam dosa? Atau kamu mau panggil aku untuk hadiratku turun di muka bumi ini? Makanya doa jangan pernah jadi banserp. Ketika baru ada butuhnya baru berdoa. Bukan, enggak begitu selalu. Doa harus ditabur setiap hari. Ironisnya banyak sekali pertemuan-pertemuan doa yang datang sedikit. Kenapa seperti itu? Karena manusia selalu menganggap doa tidak dijawab, Pak. Sudah tahu bahwa apapun yang saudara naikkan di dalam doa saudara itu semuanya dicatat. Dan Tuhan langsung sebenarnya memberi jawaban. Penyingkapan jawabannya yang berkala. Jawabannya langsung tersedia. Tidak yes atau nanti. Tersedia langsung. Dengan iman kita mau disingkapkan dan itu perlahan-lahan dia akan beritahu kepada kita. Jadi banyak doa-doa yang saudara mungkin tabur dua tahun lalu sedang dijawab pada hari ini. Saudara mungkin juga sudah lupa saudara doakan itu. Jangan stop berdoa. Makanya kasihan kalau lihat gereja-gereja yang ada menara doanya, dibuka pintu ruang doanya, yang dalam cuma dua ibu-ibu tua yang lagi doa di situ. Yang satunya ketiduran-ketiduran. Tabur doa. Karena doa memberikan izin kepada Tuhan supaya kehendaknya terjadi atas hidup manusia. Kenapa? Karena kalau tidak pengelolaan atas hidup ini tidak terjadi. Bukti sekarang yang paling updated lah. Saya pun terkejut. Ada satu orang yang sedang berusaha nanti cita-citanya ya pasti jadi presiden Amerika. Namanya Pete Butie. Saudara pasti sudah mungkin sudah dengar beritanya. Dia seorang homoseksual. Kalau sampai dia terpilih jadi presiden Amerika. Pertama kali Amerika nanti ibu negaranya seorang pria. Bisa bayangkan coba. The first lady-nya pria. Dan bukan hanya itu saja. Dia sekarang mengeluarkan Alkitab versinya dia. Pete Butie Study Bible. Yang menggambungkan antara apapun yang dia suka dan plus ditambahkan progressive stance namanya. Apapun yang dia percaya. Tafsiran-tafsirannya dia. Salah satu yang melenceng, yang mengerikan adalah dia katakan tentang thou shall not kill. Engkau jangan tidak boleh membunuh. Itu dia tafsirkan. Yang dibunuh itu gak boleh ketika sudah jadi manusia di luar rahim. Apapun yang di dalam rahim gak apa-apa. Pro-choice namanya. Engkau punya pilihan. Boleh pilih itu silahkan. Bukan pro-life. Pro-life berarti tidak diaborsi. Pro-choice bisa memilih. Jadi itu ada di Alkitabnya dia. Nah coba. Ini yang saya katakan. Pemberian Tuhan yang paling beresiko. Kehendak untuk memilih. Keputusan untuk memilih. Makanya kenapa Tuhan cari pendoa. Supaya kehendaknya terjadi. Supaya tatanan kerajaan surga ini terjadi. Kesejahteraan kota saudara tergantung sama saudara. Kesejahteraan keluarga saudara tergantung sama saudara. Kesejahteraan lingkungan saudara tergantung sama saudara. Kesejahteraan usaha tempat pekerjaan saudara tergantung sama saudara. Makanya saya gak heran ada kedua teman saya datang begini sama saya. Mereka dari sebuah perusahaan yang cukup besar di Jakarta. Dan setiap hari Jumat ada persekutuan doa karyawan. Mereka datang begini mereka bilang gini. Setiap hari kami berdua pak. Ini seorang wanita dua-duanya. Ibu-ibu. Kami masuk ke gudang. Dan kami berdoa untuk perusahaan kami. Sudah lakukan berapa lama bu? Sudah hampir tiga tahun. Dan apa yang terjadi? Selama hampir satu tahun belakangan ini. Ada hampir sepuluh orang terima Yesus di kantor itu. Dan mereka datang satu-satu minta didoakan. Setiap kali mereka datang dibawa ke gudang itu tempat mereka berdoa. Didoakan di gudang itu. Sampai-sampai mereka selalu punya sebutan di situ. Yuk ke gudang. Itu artinya doa. Gudangnya gak ada AC-nya. Berantakan saya pernah difotoin gudangnya. Terjadi penuaian besar-besaran. Kenapa? Doa. Doa jangan pernah jadi bahan serb. Doa itu harus ditabur. Seperti saudara nabur ke dalam rekening saudara. Ketika ada butuhnya tinggal KTM keluar semuanya. Nah waktu pertama kali Salomo membangun Baet Allah. Firman Tuhan mencatat. Dia melakukan semuanya sesuai sama hatinya. Gak cukup. Gak semua dalam hati manusia itu betul makanya. Coba lihat sama-sama dua tawarih pasalnya yang ketujuh. Ayat yang kesebelas mengatakan begini. Dua tawarih pasal yang ketujuh ayat yang kesebelas. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Nah ini ironis. Baet Allah loh. Kita bicara baik Allah yang megahnya luar biasa. Baet Allah pertama yang dibangun. Dan ini memang pertamanya Daud mau bangun. Nabi Natan datang kepada Tuhan minta. Oh jangan dari Tuhan. Tuhan bilang gak usah nanti biar anak-anaknya dia yang membangun. Salomo yang bangun baik Allah. Dan firman Tuhan katakan segala apa sesuatu pun yang timbul dalam hatinya dilakukan untuk itu. Ini gambaran orang-orang yang mabuk agama. Gak semua timbul dalam hati itu berkenan sama Tuhan. Makanya harus tabur doa. Makanya kenapa ada roh kudus menjadi penasehat. Makanya banyak orang bingung. Ujung-ujungnya ketika ditanya gak ada waktu doanya. Bagaimana bisa denger nasehat roh kudus kalau gak tabur doa. Makanya saya selalu ajarkan. Taburlah doa. Hari lepas hari. Lambat laun pendengaran rohani akan betul-betul terlatih kok. Karena udah ada. Sama aja kita kalau pasang radio. Frekuensinya selalu ada. Kita gak intun aja. Kita gak masuk ke dalam frekuensinya itu. Tuhan selalu ada kok. Roh kudus selalu bicara. Cuman kita gak mau masuk dalam frekuensi itu. Salah kita sendiri kok. Dua tawarih tujuh ayat 14 mengatakan begini. Dua tawarih tujuh ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ini setelah Salomo mengatakan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Salomo melakukan segala sesuatunya. Dari hatinya. Tuhan mengatakan atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa. Dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Bahasa Inggrisnya. Two Chronicles 7 ya. Ayat 14. Di pertamanya itu lebih jelas dikatakan begini. Coba lihat. Dua Chronicles ya. Two Chronicles. Ini terjemahan NLT. Then if my people who are called by my name. Tuhan mencari pendoa. Karena di dalam bait Allah pun gak semuanya pendoa. Saya percaya. Semua tempat ini tidak terkecuali saudara pendoa semuanya. Respon sama Tuhan. Karena Tuhan cari mitra supaya kehendaknya terjadi di muka bumi. Tuhan cari pendoa. Tuhan cari pendoa supaya kehendaknya terjadi di keluarga saudara. Dia rindu membawa kehendaknya terjadi di situ. Tapi karena gak doa-doa. Dalam tanda kutip saudara tidak memberikan izin dan lisensi kepada dia melakukan kehendaknya. Karena dia selalu katakan dari awal dia konsisten. Otoritas diberikan dalam tanganmu kok. Sekarang kalau engkau mau undang supaya aku ada di situ. Supaya aku berkehendak dan terjadi kehendakku di situ. Berdoa lah. I am looking for prayer partners. Supaya kehendakku terjadi di situ. Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Murid-muridnya akhirnya tahu bahwa semua mujisat yang terjadi dalam hitungan detik. Terjadi karena ada doa yang ditabur berjam-jam oleh Yesus. Lukas 11 ayat yang pertama mengatakan pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa. Ini udah diliatin sama murid-muridnya. Diikuti lupanya. Ketika dia berhenti berdoa. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Tuhan ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Teach us how to pray. Saya kalau baca tentang cerita murid-muridnya ya banyak diantara mereka yang tidak dewasa. Tapi ini adalah sebuah permintaan yang berbeda dari yang lainnya. Mereka akhirnya sadar di sini. Bahwa mujizat yang terjadi satu detik, dua detik, lima detik, sepuluh detik. Itu karena ada doa dibalik itu semuanya. Yang mati dibangkitkan. Yang lumpuh dibuat jalan. Air jadi anggur. Banyak lagi yang lain-lainnya ketika dia cast out demons, keluarkan roh jahat dari manusia. Yang kusta tahir. Mereka lihat itu setiap hari. Mereka ketemu kuncinya. Oh karena dia suka bangun jam 2 pagi. Dia suka bangun jam 3 pagi. Dia berdoa di sana. Yang saya mau ajak saudara ke dalam pengertian ini adalah Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yesus Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi konsisten sama firmannya. Ketika dia menjelma jadi manusia. Ketika dia menjelma menjadi serupa seperti manusia. Memakai tubuhnya manusia. Dia tahu bahwa manusia dipanggil untuk berdoa. Dia pun berdoa. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Dan disitu murid-muridnya menemukan kuncinya. Oh perkara-perkara yang dilakukan dalam 1-2 detik. Itu ditabur sama doa. Keputusan yang tiba-tiba saudara harus ambil. Seringkali akhirnya saudara menemukan, saudara mengambil keputusan yang benar. Karena ada doa yang saudara tabur. Di rumah saudara, mesbah keluarga, mesbah sendiri yang saudara tabur per jam-jam di rumah. Saya gak pernah bilang berapa lama saudara harus berdoa. Banyak yang bertanya berapa lama pak? Terserah. Lama-lama saudara ketika mulai berdoa. Ada yang bisa mulai 5 menit, 10 menit. Lama-lama akan terasa sepertinya cuman, kok cuman segini ya? Cuman 5 menit, cuman 10. Lama-kelamaan akan bertumbuh dengan sendirinya. Lama-kelamaan saudara akan cari Tuhan. Lama-kelamaan sudah terbiasa. Lama-kelamaan saudara akan matikan radio, matikan CD saudara di dalam mobil saudara-saudara akan berbahasa roh dan berdoa sendiri. Karena nagih lama-lama. Karena nikmat ngobrol sama dia. Tuhan mencari pendoa. Makanya di Matthew 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini. Ketika mereka minta diajarkan berdoa. Matthew 6 ayat 10 mengatakan, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara memberikan izin kepada dia untuk melakukan perkara dasyat dalam hidup saudara. Tuhan begitu konsisten. Tuhan tahu ketika saudara berdoa. Otoritas yang saudara pegang atas hidup ini. Dia akan ikut campur di situ. Matthew 17 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak. Orang banyak itu. Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasih inilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya ini, ayat 17. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Bawalah anak itu kemari. Dengan kata lain, bahasa Inggrisnya mengatakan, Have you not observe me? Kenapa kamu tidak perhatikan aku selama ini? Kenapa kamu tidak pernah melihat gaya hidupku selama ini? Aku tabur doa. Dengan keras ayat 18. Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat ini banyak yang dimutilasi sama hamba-hamba Tuhan. Mereka berpikir, dengan suara keras iblis keluar ketika orang kerasukan setan. Mungkin iblisnya bilang begini, siapa kamu? Siapa kamu? Dengan suara keras Yesus melakukan itu. Bukannya berarti kita dengan suara keras bisa mengeluarkan iblis dari seseorang. Kenapa dia bisa lakukan itu? Kemudian murid-murid Yesus ayat 19 datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat yang ke-21 mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tabur doa saudara. Tabur doa saudara. Mama saya dulu waktu saya masih kuliah, punya kata-kata nasehat yang membuat saya sampai kadang-kadang bosen dengernya. Bosen dengernya. Selalu kalau saya, karena saya dekat sama dia dan saya suka bertanya sama dia ketika saya masih kuliah di luar, saya suka telepon dan bilang, ini gimana ya ma, ini gimana ya. Selalu jawabannya yang membuat saya akhirnya jadi gak mau bertanya lagi. Dia selalu ngomong begini, banyak berdoa. Kita mungkin sering sekali dengar khutbah, banyak doa. Aduh bosen ya, dengar itu lagi, dengar itu lagi. Minta nasihat sama orang, banyak doa. Sekarang saya ngerti bobot itu. Bulan depan dia akan berumur 70 tahun, 77 tahun di tanggal 7, 777. Dia tinggal sebelah rumah saya. Saya sering peluk dia dan saya bilang, ma, thank you ya. Thank you for everything. Terima kasih ngajarin aku untuk banyak berdoa. Bukan berdoa aja, banyak berdoa. Sekarang aku ngerti ma. Sekarang aku ngajarin anak-anakku. Banyak berdoa. Banyak yang saya korbankan waktu saya. Tapi saya nikmati, kenapa? Karena harus berdoa. Kemarin hari Sabtu karena pagi-pagi banyak urusan dan kemudian traveling ke Surabaya. Diajak makan malam, saya bilang, sorry pak, saya gak ikutan. Kenapa pak? Saya belum doa hari ini pak. Saya belum doa untuk persiapan besok pelayanan. Saya katakan begini karena konteksnya. Saya gak biasanya memberitahu ini kepada jemaat. Saudara lihat saya berdiri disini. Saya harus punya banyak waktu yang saya tabur di belakang sana. Dan itu saya lakukan sangat konsisten. Karena saya gak main-main sama waktu ini. Banyak waktu. Rumah saya ini berdempetan sama rumah mama saya. Adik saya juga tinggal disini. Kita deket-tinggal deket-deketan. Seringkali kita hangout. Kita ngumpul, teman-teman datang. Tempat rumah ini tempat hangout lah ya. Adik saya suka masak. Kadang-kadang kita lagi food testing sama-sama. Teman-teman datang. Setengah sembilan teng. Atau bahkan kadang-kadang jam lapan. Saya pulang. Tunggu dulu ya. Nanti saya balik lagi satu jam lagi. Kenapa? Mesbah keluarga. Kadang-kadang ada rasa berat. Aduh, pengen masih pengen ngobrol. Ntar dulu ya. Saya pulang dulu. Anak saya harus tidur soalnya. Kita mesbah keluarga dulu. Kita gak cepat-cepat. Kita gak buru-buru. Anak saya pernah nanya gini. Daddy bukannya di sebelah lagi banyak teman-teman. Iya gak apa-apa. Kita doa aja. Gak ditungguin. Biarin aja mereka nunggu. Kalo pulangnya biarin aja. Kita doa dulu. Ini paling penting soalnya. Dan nikmat. Dan saya selalu terngiang-ngiang kata-kata itu. Banyak berdoa. Itu kata-kata yang saya paling sebel dulu. Karena apa? Gak dapet jawabannya instan. Ah doa lagi, doa lagi. Saya pengen jawaban instan. Makanya doa gak populer. Saudara tidak pernah tahu apa yang saudara tabur. Saudara akan nikmati. Mungkin besok. Mungkin langsung. Mungkin satu tahun lagi. Mungkin dua tahun lagi. Doa saudara tidak pernah percuma. Tidak pernah percuma. Karena Tuhan cari kok. Tuhan mencari pendoa. I'm looking for a prayer partner. Supaya kehendakku terjadi. Atas bumi ini. Yang kedua. Tuhan mencari pendengar. Saudara. Mendengar ini susah. Susah. Mendengar ini butuh. Extra effort. Butuh usaha yang keras untuk mendengar daripada berbicara. Banyak sekali hubungan demi hubungan hancur. Karena tidak belajar mendengar. Sebuah kata dan sebuah kata eskalasi satu sama lain. Emosi, emosi, emosi. Akhirnya yang satu merasa menang di dalam argumentasi. Tapi kehilangan hubungan. Suami istri begitu. Di Jakarta beberapa waktu yang lalu pernah ada yang orang serempetan di pintu tol. Keluar eskalasi kata-katanya. Tidak cepat untuk mendengar. Tapi cepat untuk bicara. Pukul-pukulan satunya meninggal. Dipukul, meninggal. Koma meninggal. Salah pukul rupanya. Kena bagian yang vital di kepala. Retak. Karena apa? Kata-kata. Kata-kata. Firman Tuhan katakan begini. Markus 12 ayat 29. Ini adalah hukum terutama. Dan kita sudah sering mungkin sudah tahu hafal hukum terutama. Di Markus didokumentasikannya luar biasa. Dimulai dengan ini. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah. Dengarlah. Hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Dengar. Listen. Baru ayat 30 mengatakan. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama. Dengar. Dengar. Bahkan Bapak mengatakan ini di Markus 9 ayat yang ketujuh. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Itu perintah loh dari Bapak. Dia mencari orang-orang yang mau dengar. Kenapa itu cikal bakalnya orang bisa taat. Itu cikal bakalnya menjadi sebuah keselamatan atas hidup. Dan ini secara luar biasa ditulis sama Yaakobus, adik kandung daripada Yesus. Adik kandung daripada Yesus. Saya ketika belajar tentang ini saya suka membayang-bayangkan. Lucu juga ya. Satu hari itu pasti mungkin ada satu momen dimana Yesus bilang sama adiknya Yaakobus. Eh kamu tau gak? Aku ini Tuhan loh. Kamu harus nyembah aku. Itu gimana coba kalau saudara tiba-tiba kakak suara datang. Kamu tau gak aku Tuhan? Bener aja kalau Tuhan. Itu pasti ada momen-momen seperti itu. Yaakobus menulis secara luar biasa. Yaakobus pertama ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jangan pernah merasa bahwa saya menang argumentasi itu. Saudara gak menang. You lose. You lose the relationship. Saudara kalah disitu. Kenapa? Hubungannya hancur. Cuman gara-gara kata-kata mau menang argumentasi. Makanya ketika saya menikah. Saya bilang sama istri saya. Yuk kita belajar menghargai satu sama yang lain. Saya cuman bisa hitung sama jari mungkin 3-4 kali. Ketika suara kami dua-duanya eskalasi. Meninggi dan tiba-tiba kami sadar dan kami diam. Dan kemudian saling mempersilahkan. Kamu duluan deh jelasin. Dia jelasin begini, begini, begini. Akhirnya saya bisa bicara. Saya gak suka sama cara kamu. Cuman sekarang saya ngerti kenapa kamu begitu. Sekarang aku ngomong ya. Dengerin ya. Lambat laun akhirnya. Kebenaran itu bukan kebenaran saya atau kebenaran dia. Kebenaran yang ada disitu kebenaran firman. Dan akhirnya menyelamatkan semuanya. Makanya orang datang ke dalam gedung gereja. Ada tim praise and worship. Itu untuk supaya semuanya fokus. Dan ketika firman Tuhan mulai disampaikan. Jemaatnya udah fokus untuk mendengar. Karena apa? Di lagu pertama. Di lagu pertama. Itu jemaatnya kelihatan dari atas ini. Masih ada yang walaupun angkat tangan tapi mikir gitu. Tadi mobil gak dikunci. Jangan-jangan. Aduh kompor gak matiin loh tadi. Itu lagu pertama begitu biasanya. Duh rumah gak dikunci tadi tuh. Itu lagu pertama. Makanya banyak worship leader mengatakan. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya lebih lagi. Itu karena itu. Itu di gereja lain. Dingin dan beda. Lagu pertama udah langsung plek nyatu tadi. Kelihatan. Dasyat. Makanya kenapa? Saya selalu bilang terima kasih. Sama tim praise and worship. Tugas saya makin mudah. Kenapa? Karena semuanya udah fokus. Fokus. Makanya dengar itu susah. Dengar itu perlu usaha. Dengar itu betul-betul perlu usaha. Dan dikatakan ayat 21 dikatakan begini. Yakubu 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Makanya banyak jemaat datang kepada saya, Pak doain Pak doain Pak begini Pak begini Pak begini Pak. Kalau engkau belajar untuk dengar. Belajar dengar firman. Mungkin akan berbeda. Makanya Amsal 4 mengatakan arahkan telingamu kepada ucapanku. Simpan di lubuk hatimu. Karena itu sumber daripada kesembuhan. Sumber daripada kehidupan. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Saya punya kelompok sel di rumah. Kami mentoring sekitar 15 orang. Jadi biasanya formatnya itu kita puji-pujian. Makan dulu puji-pujian. Terus kemudian mulai sharing-sharing. Saya biasanya mulai mengajar satu firman. Dan kemudian kita mulai sharing sama-sama. Nanti saya biasanya tambahkan lagi. Dan kita tutup. Satu ayat kita bisa eksposisi sama-sama. Bisa dua jaman. Memang seru. Di awal-awal waktu ada yang sharing satu-satu ngobrol. Nanti tiba-tiba istri saya bisik-bisik. Mau kopi gak? Mau kopi gak? Mau kopi gak? Lagi ada satu yang sharing. Dia berdiri, dia buat kopi. Terganggu gak? Terganggu. Mesin kopinya langsung. Terganggu. Setelah selesai di saat-saat pertama kami ada kelompok sel itu. Saya bilang sama istri saya. Mungkin lain kali jangan gitu ya. Kita buatin kopinya sebelum aja. Jadi kita duduk, kita liatin mereka. Kita fokus. Beda pasti. Belajar dengar. Saudara sudah sering dengar cerita ini ya. Maria dan Marta ya. Saya udah bahas di waktu yang lalu ya. Kita buka di KJV-nya sebentar. Kita lihat dulu bahasa Indonesia-nya ya. Lukas pasalnya yang ke-10. Ayat yang ke-38 dan 39 mengatakan begini. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ini rumahnya Marta memang. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita udah sering banget baca ayat ini ya. Dan kita pasti berpikir bahwa oh Maria-nya sibuk jalan-jalan kemana-mana. Maria-nya duduk. Sebenarnya enggak. Di Alkitab terjemahan King James Version dengan lebih jelas dikatakan begini. Coba kita lihat ya. Lukas 10, Luk 10. Dikatakan begini. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village. And a certain woman named Marta received him into her house. Ini rumahnya dia. Semuanya masih sama disini. Ini mulai berbeda disini. Ini lebih mendekati bahasa hasilnya. She had a sister called Mary which, ini kata kuncinya, also, juga sat at Jesus' feet and heard his word. Berarti dua-duanya duduk. Maria duduk, Marta juga duduk. Yang satu duduk dengarkan suara Tuhan. Yang satunya main hape. Yang satu dengar suara Tuhan sampai keluar kalimat Yesus yang mengatakan hanya satu saja yang perlu. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada ini yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Kita sudah bahas di hotbah yang lalu. Dua-duanya duduk. Makanya jangan heran. Keluar dari pintu gereja, ada yang diberkati dengan firman karena dengar, ada yang enggak. Dia mau dengar apa yang dia dengar aja. Makanya pendengaran itu luar biasa dan orang dicari. Tuhan mencari orang yang mendengar. Makanya kalau baca firman jangan begini. Jangan gitu, baca firman. Supaya telinga mendengar iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya kalau saudara, istri saudara sedang hamil pada saat ini, bicarakan, perkatakan firman itu. Supaya bayi di dalam situ mendengar firman itu. Karena itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Anak-anak saudara masih kecil, perkatakan firman di telinga mereka. Anak saya waktu itu yang kedua masih umur lima tahun dan satu sekolah kena keracunan makanan, bubur ayam. 60 anak masuk OGD. Mbak di rumah telpon saya, Pak cepetan pulang. Karena istri saya lagi di luar negeri. Cepetan pulang ini anak udah muntah-muntah sama buang-buang air, Pak. Udah pucat mukanya. Sampai saya di rumah, sebelum saya bawa ke dokter, mbaknya bilang, tadi saya disuruh doa, Pak, sama dia, Pak. Mbaknya bukan orang percaya. Disuruh ngapain, Pak? Saya ditarik tangan saya, suruh tumpang tangan di atas kepalanya. Terus saya disuruh bilang begini, Pak. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Mbak lakukan itu gak? Ya iya, Pak. Saya ketakutan, Pak. Ya saya tumpang tangan, Pak. Kayaknya suka lihat-lihat Bapak tuh kalau di gereja, Pak. Sampai ngomong gitu. Saya tanya, Dek, kamu ngomong gitu sama Mbak? Dia cuma ngangguk-ngangguk, udah gak ada tenaga. Saya bawa dia ke UGD yang berbeda, karena UGD itu udah penuh temen-temennya. Sampai di sana diobservasi, dikasih obat, dia tertidur, lelap. Panasnya turun perlahan-lahan. Setelah sadar, setelah bangun, dokternya bilang, Pak, bawa pulang aja ini, panasnya turun, udah, Pak. Dan dia satu jam ini gak muntah, gak buang-buang air, udah, Pak, bawa pulang aja. Kalau terjadi apa-apa, baru nanti malam kita opnama, Pak. Saya pulang ke rumah, saya gak pernah lupa, jam 4 sore, kami berdua ketiduran. Bangun-bangun jam 7. Dan dia sama sekali selama 3 jam itu gak ada masalah apa-apa. Pak, jam 7 dia bangun, dia kelaperan, dia cari makan, dan dia lari-larian. Dan ketika saya telpon sekolahnya, sekolahnya bilang, Pak, itu anak satu-satunya yang gak masuk UGD, yang gak masuk rumah sakit, tidak diopnama. Karena di dalam keadaan bahaya, dia tahu kemana dia harus cari. Di dalam keadaan yang sangat kritis, ketika orang tuanya tidak ada, firman yang ditaburkan dalam hidupnya tidak kembali dengan sia-sia. Makanya belajar untuk dengar. Karena pendengaran akan firman, akan menstimulasi iman saudara. Belajar untuk dengar. Kisah Pak Rasul 14, ayat yang ke-8 mengatakan begini. Ini cerita yang luar biasa. Kisah Rasul 14, ayat 8. Di listra ada seorang yang duduk saja. Duduk saja. Karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk, mendengarkan, ketika Paulus berbicara. Dan ketika Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman. Mendengar, mendengar dengan betul, pasti imannya terstimulasi. Dan ketika dia melihat bahwa ia beriman, kemudian Alkitab mengatakan dan dapat disembuhkan. Berarti ada yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian firman Tuhan katakan, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Dengar firman Tuhan, iman saudara akan terstimulasi. Dan pada akhirnya, ketika Tuhan mencari pendengar, Tuhan mencari juga pelaku firman. Pelaku firman itu didokumentasikan dengan sangat jelas di Yesaya 66, ayat yang pertama dan yang kedua mengatakan begini. Yesaya 66, ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagi aku, dan tempat apakah yang menjadi perhentianku itu bicara soal pengorbanan, aku gak butuh pengorbanan-pengorbananmu. Karena aku adalah Allah yang besar, ayat yang kedua mengatakan, bukan katanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, orang yang tertindas, patah semangatnya, dan catat ini baik-baik yang gentar kepada firmanku. Di versi The Message, coba kita buka ya, Alkitab Bahasa Inggris ini di versi The Message, jelas sekali dikatakan begini, Heaven is my throne, Earth is my footstool, ini semua masih sama, what sort of house could you build for me, masih sama, what holiday spot reserved for me, I made all this, I own all this, God's decree, perhatikan ini, but there is something I am looking for. Aku mencari, siapa? A person with a simple and plain, referently responsive to what I say. Aku mencari orang-orang yang respon kepada apa yang aku firmankan, pelaku-pelaku firman. Kenapa ketika manusia respon sama apa yang Tuhan cari, berdoa, mendengar, dan kemudian melakukan firman, kehendaknya terjadi di muka bumi ini, kehendaknya terjadi di dalam rumah saudara, kehendaknya terjadi di dalam lingkungan tempat pekerjaan saudara, dia rindu kehendaknya terjadi di sini, kuncinya, makanya dia cari, pendoa, dia cari pendengar, dan dia mencari pelaku firman. Saya waktu melihat dan membaca ayat ini, mengatakan Tuhan, mengatakan langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Saya mulai research elemen-elemen yang bisa membuat saya merasa kecil di hadapan Tuhan, dan memang betul banyaknya minta ampun saudara. Salah satunya adalah cahaya, kenapa saya ambil cahaya, saya suka dengan dunia aviasi, ada hubungannya dengan kecepatan, cahaya itu cepatnya 300 ribu kilometer per detik, 300 ribu kilometer per detik. Kecepatan pesawat yang saudara biasa naik itu sekitar 800 sampai 900 kilometer per jam, bukan per detik. pesawat yang paling cepat yang dibangun manusia kecepatannya 3500 kilometer per jam SR-71 Blackbird mau dinaikin jadi 5000 kilometer per jam itu gak beres-beres sampai sekarang, karena manusia punya keterbatasan. Bayangkan ya, pesawat tercepat ya, 3500 kilometer per jam, itu melebihi kecepatan suara, betul. kecepatan cahaya 300 ribu kilometer, bukan per jam, per detik. Jadi kalau sampai ada kendaraan yang secepat itu, pesawat misalnya yang secepat itu, kalau dia lewat saudara gak bisa lihat, saking cepatnya. Apaan tuh, Garuda baru. Kecepatan cahaya. Oh gitu, iya, aku kalau dari Jakarta-Surabaya, pilotnya ngeremnya di Bali, di Denpasar. Selalu kelewatan Surabaya. Kecepatan cahaya. Oh, ada? Gak ada. gak pernah akan ada. Dengan pesawat yang paling cepat yang manusia pernah buat, saudara bisa sampai ke matahari dalam waktu 22 tahun. Dengan mobil yang paling cepat, harganya 10M, saudara bisa sampai ke matahari dalam waktu 250 tahun. Naik mobil 10M mau gak sama saya? Oh iya, mau dong, seru juga ya. Kemana matahari? Sekalian Bapak Peti mati, mati di jalan kita. Iya lah, mati di jalan, 250 tahun baru sampai. Kalau ada pesawat yang secepat kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per detik, saudara akan sampai ke matahari dalam waktu hanya 8 menit. Ada? Gak ada. Gak akan pernah ada. Manusia punya keterbatasan. Yang ada 8 menit saudara sampai ke matahari department store. Kalau ada pesawat yang secepat itu, saudara akan sampai ke bulan dalam waktu 1,8 detik. Tadi tengah-tengah ibadah kamu ke toilet enggak ke bulan. Ada pesawatnya di depan sana. Oh aku pikir kamu ke toilet. Cepat banget. Oh iya, 1,8 detik. Bolak-balik ya 3 detik lah. Aku pikir ada betani di sana. Gak ada. Sepi bulan. Ada? Gak ada. Ini baru satu elemen loh. Yang menggambarkan kita kayak debu di hadapan Tuhan. tapi debu-debu ini dicari sama Tuhan. Siapa yang melakukan firmanku? Allah yang besar yang mengatakan bahwa langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Allah yang besar ini mau bermitra supaya kehendaknya terjadi di muka bumi ini. Dia mencari pendoa, dia mencari pendengar firman, dan dia mencari pelaku firman. Respon sama Tuhan. Tanpa terkecuali di tempat ini saya berdoa, kita semuanya respon karena kita sedang dicari sama Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam rumah Tuhan pun gak semuanya seperti itu. Tapi saya percaya di Betaningin dan semua jemaat tanpa terkecuali respon sama panggilan Tuhan. Saudara sedang dicari, respon, jadilah mitra Tuhan. Tabur doa saudara, belajar dengar, dan jadi pelaku firman setiap hari. Dan kehendaknya terjadi dalam rumah tangga saudara, dalam kota saudara, lingkungan saudara, tempat pekerjaan dan usaha saudara. Berikan tepok tangan kita untuk Tuhan. Dia dasyat, dia hebat, dia luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini berterima kasih buat firman-Mu. Hati kami berkobar-kobar Tuhan ketika kami mendengar firman Tuhan karena kami tahu Tuhan yang berbicara kepada kami. Tuhan kami mengucap syukur karena engkau berdaulat penuh. Kami mengucap syukur engkau begitu konsisten akan firman-Mu Tuhan. Kalau begitu banyak kau ajarkan kepada kami lewat mimbar di tempat ini minggu demi minggu. Kami mau respon sama panggilan Tuhan. Kami adalah orang-orang itu Tuhan. Kami adalah pendoa-pendoa itu yang kau cari. Kami adalah orang-orang yang mau mendengar. Kami adalah orang-orang yang merupakan pelaku-pelaku firman. Supaya kami jadi mitranya Tuhan. Jadi parternya Tuhan. supaya kehendak-Mu terjadi di muka bumi ini. Khususnya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Keluarga kami anak-anak kami suami istri orang tua kami pekerjaan usaha kami Tuhan kota kami lingkungan kami Tuhan negara kami Tuhan karena kami tahu Tuhan engkau selalu menjawab doa dan selalu ada kepastian di dalam Tuhan. Inilah kami Tuhan inilah kami orang-orang yang dicari sama Tuhan kami respon terima kasih buat firman-Mu menerahkan ini dalam hidup kami di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami kami sudah berdoa dan mengucap syukur kita sama-sama katakan amin Tuhan berkati selamat menikmati